Oke, Pak Mirsa. Saya udah mau pulang tadi. Ternyata saya dijegat sama orang paling kaya ya di Kemayoran. Tuh dia tuh. Masih Pak Mirsa tau kan? Halo! Kita ketemu Bosnya Sinar Harapan Motor. Thank you, Pak Hendra. Hari ini datang mau kasih saya Porsche ya? Mau kasih Porsche. Nanti kita mau review Porsche-nya sama. Jadi beliau ini sengaja, Pak Mirsa, lihat saya review tadi di sana. Dia pulang, ambil Porsche-nya gitu ya. Mau kasih tau bahwa Sinar Harapan Motor ready Porsche! Tahun berapa? 2011. 2011? 2011. Di Sinar Harapan Motor, bagian dari Porsche bagus. Betul. Buruan deh, ini warna kuning. Warna jarang. Jangan lupa. Komisi, komisi. Pasti, tenang aja. Oke, nantikan duet kami berdua juga. Pokoknya nanti kita mau bikin video duet sama mobil yang spesial juga dari King Gallery. Betul banget. Tunggu aja ya. Oke, Pak Mirsa. Siap, sampai ketemu lagi. Jangan lupa. Tunggu. Itu.. GAN. Tunggu. 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 Langsung aja masuk ruangan saya Disuruh kerja nih pemirsa Kerja buat pemirsa Buat pemirsa yang sedang mencari mobil bekas berkualitas Ya tentunya Sebelum beli mobil bekas Tonton dulu review dari kita Kali ini pemirsa Kita akan review unit paling laris Paling bagus Mau tau? Yuk ke depan yuk Nah, 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 udah disiapin ternyata ya Kameramennya luar biasa ini pemirsa Kita punya Kijang Innova Tahunnya berapa Kilometernya berapa Harganya berapa Tentunya tonton terus Tinggir di channel Dan yang pasti Yuk kita ke dalam yuk Panas Yang kebutuhi Dukung terus pemirsa Agar tinggal di channel Bisa terus menjadi channel yang bermanfaat Khususnya bagi anda Yang sedang mencari mobil bekas Menjadi bahan referensi Sebelum anda ngambil di tempat lain Dan yang pasti King Gallery juga berkomitmen Memberikan mobil-mobil yang berkualitas Juga bergaransi Cuma King Gallery Yang menjamin Mesin nemetik selama satu tahun Di atas kop suratnya King Gallery sendiri Ya, karena bagi saya Harus seorangnya dulu yang bertanggung jawab Baru kita lempar pihak ketiga Gitu loh, ya Oke, tanpa berlama-lama Biar kita lebih semangat pemirsa Share sebanyak-banyak video kita Dan juga Bantu untuk bisa King Gallery naik subscribernya ya Dan Ya, konten kita juga Kita lebih semangat Ngebuatnya Gitu loh, ya Dan terus bisa menjadi manfaat Bagi para pemirsa Oke deh, kalau gitu Jangan lupa untuk Like, comment, dan subscribe Youtube channel kita di King Gallery Channel Patut terus dan jangan di skip Oke pemirsa Sekarang kita sudah ada Di depan mobil Kijang Innova V-Matic Diesel Tahun 2019 Tangan pertama dari baru Kilometer Rp 26.000 Pajaknya bulan 10 Ya Dan Yang pasti Mobilnya Service record Toyota Ya Karena memang King Gallery sendiri Hanya mengambil unit-unit Yang berkualitas Ya artinya apa Kita ada pertanggung jawaban Pemirsa Kepada Anda Jangan sampai kita Beli Carinya yang murah Tapi jualnya mahal Tidak Ya Kita beli Harga yang pantas Ya Kita cari mobil juga yang Bagus tentunya Harus bagus Kalau gak bagus Gak dibeli Mau murah sekalipun King Gallery Tidak akan pernah membeli Mobil yang murah Tapi jelek Ya Dan kita bagus-bagusnya Dan kita jual mahal Bukan King Gallery Ya King Gallery Hanya mencari mobil yang Sudah jadi Yang gak perlu diapapain Yang memang masih bagus Dan baru kualitas tentunya Sehingga kita gak ada Beban moral kepada Anda Sehingga kita Mau Yang beli pun juga Happy ending Lanjut lagi Pajaknya bulan 10 Dan dia pelatnya Genap ya pemirsa Dan yang pasti Tadi saya bilang Rekod Toyotanya lengkap Karena memang masih Tahun 2019 Dan yang pasti Mobil ini pun juga Dijamin oleh Pia King Gallery sendiri Dari Matic Dan mesinnya Selama satu tahun Ya Tipe V adalah varian yang Paling komplit Dari Kijang Innova Yuk kita beda Bagian depannya Nah Pasti ada yang bertanya-tanya Pajaknya berapa sih Ko Untuk pertahannya Untuk Kijang Innova sendiri Pajaknya kurang lebih 6-7 juta aja Gak gitu mahal pemirsa Untuk ukuran mobil Dengan CC Di atas 2 ribu Ya Oke Untuk lampunya dia sudah Hi deh pemirsa Di sebelah sini Ya Dan sudah ada Spotlightnya juga Di sebelah sini Lampusen di bagian sebelah bawah Ada Dan juga ada Foclame juga Dengan bingkai Krumenya Yang pasti Nah Nuansanya pun juga Dilengkapi dengan Krumen Ini bedanya Dengan tipe G Ya ada krumen Ya Action manisnya pun juga Dapet Mewah dan manisnya Dapet Dan kalau pemirsa Lihat bagian depannya Mobil Mulus banget Yuk kita bagian sampingnya Nah Bagian sampingnya sendiri Sudah ada yang namanya Spion 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 recutable Spion sedan pun juga ada Di sebelah sini Ya dan Untuk ukuran badannya sendiri Dia memakai ring Kurang lebih 16 ya Ring 16 Ya Oke Sudah ada tangan air pun juga Di samping Dan Ada side body Room ya Dan juga Parking sensornya Dua titik di bagian depan Dua titik di bagian belakang Yuk kita ke bagian belakang Yuk Ya bodinya Masih mulus banget Dan lagi-lagi Warna pun juga Warna favorit Pemirsa Warna hitam Ya Oke Untuk spoiler sendiri Sudah ada Stop lampnya Di sebelah sini Wiper belakang Ditambah dengan List chrome Yang memang asli Bawaan dari Toyota nya Karena ini tipe V ya Pemirsa Oke Untuk bagian Belakangnya sendiri Tinggal dibuka Dia Dia pencetannya Ini ya Digital Ya Joknya ini Yang paling enak nih Yang paling saya seneng Itu bisa Diangkat ke atas Sehingga memudahkan kita Untuk membawa barang Ya Mau diangkat satu Diangkat duduknya pun juga bisa Ya jadi Tergantung kebutuhan anda Terjadi juga lampu Sebelah kanannya Sebelah sininya Toolkit Pemirsa Dan ini Segitiga kepengamannya Ya Wah mobilnya masih Bau baru banget Ya Saya dari tadi Ciumnya pun juga Wena ya Rasa mobil baru Pemirsa Oke Parking sensor Kalau belakang Empat titik ya Pemirsa Bukan dua titik Ya Tambah sini ada Body kit juga Oke Kurang lebih Kanan dan kirinya Juga sama Ya tentunya Kita akan review Bagian dalamnya Seperti apa Bagusnya Seperti apa Tentunya Tonton terus King Gear Channel Dan jangan pernah Di skip Oke Pemirsa Terima kasih telah menonton Nah Pemirsa Kita sudah di dalam Mobil Kijang Innova V-Matic Miesel Tahun 2019 Mobil tahun muda Masih bagus Masih enak Nah Kita akan review Bagaimana bandingannya Tarikannya Dan kualitas Dari mobil ini Apakah masih berfungsi semua Oke Dari tadi Saya baru masuk Ke mobil ini First impressionnya Bahwa Saya ingin liburan Kenapa? Karena memang Kijang Innova Sendiri Terkenal Pemirsa Mobil keluarga Paling laris Di Indonesia Ya Siapa yang gak tau Innova Kalau ada ungkapan yang bilang Naik Innova itu Seperti Naik pesawat Ya Kenapa naik pesawat? Karena bandingannya itu Nyaman banget Ya enak banget Dan memang sudah terbukti Dari generasi Ke generasi Yang namanya Kijang Laris manis Apalagi di Sony Dan lagi-lagi King Gallery Men-stock Unit-unit Yang paling laris Yang paling banyak Dicari oleh pemirsa King Gallery Channel Tentunya Ya Dan yang kita punya tadi Seperti pembukaan di awal Kita punya Kijang Innova V-Matic Diesel Diesel ya Saya tertia Tahun pertama di baru Kilometer Dikit 26 ribu aja Pajak bulan 10 Dan Service record Toyota Ya Jadi kalau Saya naik Kijang ini Bisa dibilang ya Cukup apa ya Cukup nyaman Pemirsa Kenapa? Karena dari segi Apa Untuk dashboardnya Disini ya Disorot Ya Untuk dashboardnya Itu cukup Luas Ya Pandangan kita pun Juga enak ya Desainnya itu Buat kesannya luas Ya Aerodinamis Lekukan-lekukannya juga Itu Membuat apa ya Kesan mewanya juga dapat Apalagi ditambah Namanya-namanya Kasih lain sebelah sini Disini ada yang namanya Panel wood Ya Dari kayu Dan untuk head unit sendiri Cukup besar ya Insnya Dia sudah bisa nyambung Dengan bluetooth Dan Untuk jam sendiri Dia sudah Digital pemirsa Nah untuk pengaturan saya sendiri Dia sudah Digital ya Tinggal ditekan saja Sama diputar Dan AC nya sendiri Masih Dingin Menggigil Ya pemirsa Jadi Varian tipe V ini Sekelas dengan Venturer Juga tipe Q Yang gak jauh beda lah Ya Tipe paling mewahnya Dari Kijang Innova Varian Vimatic Ya Dia pun juga ada yang Tipe bensinnya Dan kebetulan Kita pegang yang kali ini adalah Tipe varian Dieselnya Oke Lanjut lagi Di bawah Ada pilihan Saya seneng banget nih Ini mirip-mirip Fortuner Pemirsa Dia ada pilihan Eco mode Dan juga power mode Jadi kalau kita tengah Power mode Tenaganya lebih bertambah Jadi memang Mobil ini didesain Buat perjalanan Bukan hanya dalam kota Tapi luar kota Keliling Indonesia Naik Innova Mantap banget Ya Lega banget Dan Ya enak ya Di bawah stir sendiri Disimpinin juga enak Dan Untuk stirnya pun juga Mantep gitu Pemirsa di tangannya Dan Kita gak usah repot-repot Untuk kecilkan Gedean volume Karena di bagian stir sendiri Sudah ada yang namanya Pengontrol audio Disini Ya Dan ini pun juga ada Apa buat Kalau kita lagi kenceng-kenceng Denger ini ada disini Bisa ada mode buat Hilangkan suaranya Ya jadi gak capek-capek Untuk mengecilkan Angkat telepon Tutup telepon pun juga bisa Di sebelah sini Ya Oke Dan Juga Untuk apa Stirnya sendiri Bisa tilt steering Naik turun Dan juga bisa maju mundur Jadi Memudahkan Anda Dalam segala posisi Ya Dan tak lupa juga Gedean Innova juga Dilengkapi dengan fitur Keamanan Keamanannya Yaitu parking Sensor Ya Itu ada Dua titik di belakang Dua titik di Di depan dan di belakang Untuk Sensor sendiri pun juga Bisa rakitable Kameramen kasih lihat Sebelah sana Ya Dia sudah bisa ngelipat sendiri Ya Oke Dan Untuk Apa Untuk Kapal dari sendiri Cukup banyak ya Pemirsa Kalau untuk Innova Di sebelah kanan Ada Di sebelah kiri ada Dan di sini pun juga Di bagian dashboardnya pun juga ada Ya Sebentar Biar gak bunyi Pemirsa dan mengganggu Shooting kita Saya tekan dulu Sebelah sini Oke Kita coba Membuat konten Dengan cara yang santai ya Kali ini ya Kameramen ya Ya dan Ya agar cepat juga Menginformasikan Kepada para pemirsa Bahwa kita punya Stocking yang ready Dan jangan sampai Pemirsa Keduluan Itu dia Tujuannya Oke Nah Pickup holder tadi Sebelah kanan kiri pun ada Di bagian depan pun ada Dan memang settingannya Mobil keluarga ya Pemirsa ya Jadi untuk minuman Tersedia banyak banget Dan kebetulan memang Saya Cepat haus ya Jadi Untuk mobil ini sih Sangat rengumen banget Karena Untuk tempatan nge-charge pun juga Sudah disiapkan oleh pihak Toyota Untuk power outletnya pun juga Sudah ada di sebelah sini Taruh handphone Taruh barang-barang pun juga bisa disini Ditambah dengan Disini ada Konsul boxnya Ya konsul boxnya lumayan lah Buat taruh Carasan Buat taruh Handphone pun juga bisa Dan Untuk Fasilitas Apa Persenilingnya sendiri Dia ada parking Mundur Netral Ada drive Sporty Dan juga ada Triptoniknya Pemirsa Jadi tinggal tekan sebelah sini Ini gigi naik Ini gigi turun Jadi Bener-bener Tipo V ini Sempurna lah ya Kalau saya bilang ya Buat segala medan Perjalanan Itu Sudah disiapkan oleh pihak Toyota Baik tarikannya Bantingannya Suasana Kabinnya pun juga Nyaman banget Ya Dan yang paling kentara Dari tipe V-Matic V-Matic ini adalah Di Lampu belakangnya Nanti kita akan Review bagian belakangnya Tentunya Setelah saya nanti Apa Berdik di depan Ya Kita baru review bagian depan Ini pemirsa Depannya cukup oke Dan cukup apa ya Cukup enak ya Disini buat harian Buat luar kota pun juga enak Ya Dan tersedia twitter juga Di bagian depan Ya untuk bagian lampu Sebelah sini Tipe lampunya pun juga beda Pemirsa ya Dengan tipe yang G Ya Sebelah sini dia nyalanya Ya Dan ini buat taruh Kacamata Di sebelah sini Ya dan ini masih plastikan juga nih Pemirsa ya Nggak dibuka-buka Nah ini buat Kaca nih Nah ada lampunya juga Jadi memang betul-betul Mobil keluarga Yang disiapkan Disetting Secara baik Secara lengkap ya Jadi kalau Pempergiannya Sampai Malam Ya Penerangan di dalam kabin pun juga Cukup oke Gitu loh Ya untuk fitur keamanan sendiri Sudah double airbag Ya Airbag di sebelah kanan Dan juga di sebelah kiri Ya mau tau Belakangnya seperti apa Luasnya seperti apa Kerennya seperti apa Saksikan terus Kinger Channel Dan jangan pernah sedikit Oke Oke Ini pendampakan Untuk bagian Belakangnya Tadi saya mau tambahin Pemirsa Untuk Kijang Innova ini V-Matic Diesel Sudah dilengkapi oleh Kamera mundur ya Jadi buat mundur pun juga Aman ya Karena kelihatan di layar Yang cukup besar ini Ya Dan jangan khawatir Bagi anda yang punya Anak-anak Ya Anak-anak kecil Ya Entertainment pun juga Sudah disiapkan oleh pihak Toyota Ini dia TV di bagian belakang Ya Yang akan nyambung Dengan monitor depan dia Ya bisa tengok atas Bisa tengok bawah Ya cukup Apa Flexible ya Pemirsa Ya dan untuk Apa Bagian depan joknya sendiri Ada yang unik nih Ya Seperti bangku pesawat Kita bisa taruh Makanan dan minuman Di sebelah sini Jadi Ya Memang Mobil ini dipersiapkan Untuk Perjalanan dalam kota Dan juga luar kota Dan memang Interiornya dibuatnya Sekompak mungkin Ya Kabinnya pun juga Dibuat Sebelah sini ada Lampu malamnya Ya Lampu malamnya Tinggal tekan di sebelah Sini nih Nah Bisa dinyalakan Pemirsa Ini buat Kontrol Apa Kontrol AC nya ya Untuk Triple blowernya Sampai belakang Dan ini untuk Lampunya Ya karena ini siang hari Gak gitu kelihatan ya Ya dan ini untuk Lampu belakangnya Sampai lampu baca belakang Dan lampu tengah Ya dan Sampai belakang pun juga Bisa dibilang ya Gak sempit ya Cukup oke lah Ya cukup oke Untuk Penumpang Kurang lebih ya 7 orang lah Gitu loh Ya inilah Pemirsa Kelebihan untuk Bagian belakangnya sendiri Ya Gak Gak sempit Cukup Enak Ya Maksudnya makan Mau sandal Tangan di tengah pun juga Ada dia Di sini Ya Ini tutup Kita buka Nah Ada untuk ini juga Untuk taruh minuman Nah Jadi cukup apa ya Cukup Nuansa mobil keluarga Ya Taruh makan Ya keluarga Biasa kalau di mobil Kalau gak makan Minum Makanya pihak Toyota Sudah menyiapkan semua Dengan baik Ya Cup holder pun juga Kalau ditintung 1 2 3 4 5 6 Ada 6 cup holder Di bagian belakang Dan Di bagian sini pun juga Ada power outlet Ya buat Pemirsa handphone Tersedia juga Gitu Oke pemirsa Tentunya Habis ini Sudah tunggu Harganya berapa sih Ya Maka dari itu Jangan skip Tonton terus Kinggit channel Dari awal pertengahan Sampai habis Biar Anda menurutkan Informasi yang lengkap Oke Nah Sudah lihat kan Untuk bagian Dalamnya Sambil tes ref tadi Mobilnya Enak banget Ya yang saya rasakan Keseluruhan dari mobil ini Sangat rasa-rasa Keluarga Pemirsa Ya gak afel juga Kalau kita gak perisah mesinnya Tunggu ya Saya buka dulu Kapasinnya Oke Jadi pemirsa Kita akan terus Mereview Unit-nya Stock terbaru dari kita Ya Baik satuan Maupun global Kalau satuan Kita usahakan Sedetail mungkin Agar Anda Agar apa Agar Anda Tinggal duduk manis saja Di rumah Sambil makan kacang Minum Coca-Cola Babe ya Disensor ya Gak di endorse ya Sambil memilih Mobil idaman Anda Tinggal telepon Marketing kami Bisa diantar Unitnya Tanpa ada Biaya sedikit pun Yuk kita ke mesinnya Untuk mesinnya sendiri Waduh ya Masih sangat-sangat-sangat Ya original Tidak ada Tidak ada Bongkar-bongkaran Ya bahkan List-list dari Pabrikan ini pun Masih ada lengkap Dan untuk Akinya Masih memakai Aki aslinya GS Aki basah ya Oke Dan Untuk Ya yang pasti Kalau untuk bagian depan tulang Sih gak ada Artinya dijamin Tidak bekas Tabrak Ya Mesin untuk Pijang Innova ini Bersese 2.500 cc Diesel Dengan pemakaian bahan bakar Cukup irit 1 banding 10 Untuk dalam kota Dan luar kota Kurang lebih 1 banding 13 14 Pemirsa Ya jadi Cukup irit Ya dan dia Masih bisa direkomendasikan Pakai solar yang 5.000 Masih oke Ya Dijamin Ya untuk bagian Tulangan sendiri Di bagian atas Gak ada Ya karena memang King Gallery sendiri Menjamin Unit-unit yang dijual Ya Mau tau seperti apa jaminannya Bentar Saya tutup dulu Kapesinnya Oke Berbicara tentang jaminan Ya tentunya Semua unit Yang ada di King Gallery Dijamin Yang pertama Bersertifikat Showroom King Gallery Yaitu berupa apa 1. Kilometer asli 2. Mobil gak bekas tabrak 3. Mobil gak bekas banjir 4. Metik dan mesinnya original Yang kelima terakhir adalah Surat-suratnya asli Bukan duplikat Itu yang paling penting pemirsa Di atas Kopsurannya King Gallery Ya kalau gak sesuai Uang balik pul Yang kedua Semua unit yang ada di King Gallery Tentunya lulus dari Otto Spector Ya artinya Ya tadi Ya tidak bekas banjir Tabrak Sama Tapi kita pakai pihak ketiga juga Untuk mengecek kembali Dan juga sebagai bahan patokan Anda juga Ya masih kurang yakin Kita bebaskan pemirsa Untuk bawa ke bank resmi Ya lagi-lagi Kalau gak sesuai dengan jaminan Uang balik pul Jadi beli mobilnya aman pemirsa Ya gak beli kucing Dalam karung Karena memang tidak ada yang ditutupi Oleh pihak King Gallery Dan yang pasti pemirsa Bagi saya pribadi Ya tips untuk membeli mobil bekas adalah Memang Lihat harga dulu Tapi lihat kualitas mobilnya dulu Yang pasti ada kualitas Ada harga Dan semua unit yang di King Gallery Gak pernah beli dari rental Ataupun bekas perusahaan Ya Karena Bukannya Bukan bekas rental itu jelek Atau bekas perusahaan itu jelek Bukan Tapi memang masa pakainya lebih banyak Itu aja sih Ya sehingga Part-partnya Akan cepat habis Nah Kebanyakan Atau kebanyakan 99,9% 100% King Gallery Membeli dari pemakaian langsung Ya jadi Ketauan rekodnya dari awal Seperti apa Ada kekurangan seperti apa Dan biasanya Kalau pemakaian langsung Memang Lebih terawat Nah itu dia Ya sehingga memang Ada harga Ada kualitas Ya kalau beli mobil bekas Ya harus Cari kualitasnya dulu Ya jangan sampai Beli murah di awal Mahal di akhir Ya tentunya Kalau beli di King Gallery Murah di awal Murah di akhir Artinya anda gak perlu capek-capek Pemirsa Ke bengkel Gitu ya Nah demikian Apa Review untuk Mobil ini Dan juga Jaminan-jaminannya Ya Jadi Tunggu apa lagi pemirsa Datang langsung Ke King Gallery Bagi anda yang baru nonton King Gallery Beralamat di Pasar Mobil Kemayoran Blok Y6 Y7 Masuk dari pintu 8 Ada juga di J12 J15 Dan X6 X7 Pokoknya masuk dari Pintu 8 Pasar Mobil Kemayoran Itulah markasnya King Gallery Dan jangan lupa Telepon di bagian bawah Ya marketing kami ada di deskripsi Nomor teleponnya ada semua Dan bagi anda yang mau lihat Testimony Testimony Ya bener kan nih Showroom ini ratingnya bagus Lihat di King Gallery Instagram Ya buka aja Klik Dan juga di deskripsi juga ada Pemirsa tinggal klik aja Ya Oke deh Pemirsa Tanpa berlama-lama Tentunya Cuma satu Harapan saya Dateng Lihat mobilnya Pastikan anda jadi pemiliknya Ya Tapi anda bertanya kan Harganya belum kok Harganya berapa Harganya saya bandrol Khusus konten ini Ya Khusus yang nonton konten ini Innova Fimedic Diesel 2019 Saya bandrol Harga 3.75 aja Untuk kredit 3.75 untuk kredit Ya Tidak anda dapatkan Dimana-mana lagi tuh Ya Di konten sebelumnya Bahkan Lebih tinggi Ini 3.75 aja Untuk kredit Dateng langsung Lihat mobilnya Lagi-lagi saya bilang Pastikan anda jadi pemiliknya Oke deh Pemirsa Nantikan terus Konten-konten Kami yang bermanfaat Yang menjadi bandara versi anda Untuk mencari mobil bekas Dan Lagi-lagi Dukung terus King Gallery Channel Agar menjadi konten yang bermanfaat Ya Khususnya Ya kayak gosokan nih Saya jalan terus nih Bagi anda yang sedang Mencari mobil bekas Berkualitas Jangan sampai Nggak ambil di King Gallery Karena hanya King Gallery Ya Yang menjadikan mobil Berkualitas Dan hanya yang bagus Yang boleh parkir di King Gallery Oke deh Itu aja Share sebanyak video kita Agar Yang sedang mencari Mobil bekas Berkualitas Carinya di King Gallery Saya biasanya berdua Pemirsa Sendiri itu Bawannya pengen Buru-buru ngomongnya Dan mencoba Santai dikit Ya Jadi Lagi-lagi dukung King Gallery Dengan Men-share video kita Sebanyak-banyaknya Tujuannya agar apa Agar yang sedang mencari Mobil bekas Berkualitas Belinya di King Gallery Jangan sampai Salah tempat Udah Pemirsa itu aja Sekian dan terima kasih Mohon maaf apabila salah-salah kata Dan Kami ingatkan untuk tetap Like, comment, dan subscribe Youtube channel kita di King Gallery Channel Sampai jumpa sob Sampai jumpa possible Kami is